Ada seorang tokoh agama yang memiliki maaf anak yang hamil di luar nikah Kemudian tokoh tersebut merasa malu dan tidak mau lagi menyampaikan kebaikan atau tidak mau lagi berdakwah Ini kan problem di masyarakat Masyarakat itu sudah wah, paling gak ada kebaikan, wah, kan apa ustaz? Dan ini bahaya sekali apa? Sebab masyarakat itu, mohon maaf, umat manusia itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya Akhirnya meredakan, wah, itu anak ustaz tadi begitu, apalagi kita orang biasa Loh, gampang zina nanti, itu anaknya ustaz begitu, bahaya banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad Buya yang dirahmati Allah dan selalu saya harapkan barokah dan manfaat ilmunya Izin bertanya Buya, ada seorang tokoh agama yang memiliki, maaf, anak yang hamil di luar nikah Kemudian tokoh tersebut merasa malu dan tidak mau lagi menyampaikan kebaikan atau tidak mau lagi berdakwah Bagaimana kita menyikapi kasus ini Buya? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu adalah termasuk yang harus masuk pembahasan kita Apalagi jika ada orang tokoh, anaknya kebleset Kadang bukan jadi kurang mendidik Kadang sudah mendidik dengan baik Namanya manusia Jangan sampai kurang keyakinan kita kepada tokoh tersebut Namanya anak kebleset, anaknya mungkin Ada anak kan bandel, susah didik Bukan karena kurang didikan Ini ujian, maka bagi tokoh tersebut Ya mungkin karena malu Karena malu Sehingga dia tidak mau berdakwah lagi Ini rugi di atas kerugian Cuma yang perlu ditekankan bukan di sisi itu Semua masyarakat harus belajar Kalau di kampung kita ada keperjadian yang semacam itu, kebleset semacam itu Yuk kita rame-rame untuk berusaha untuk menutup Maksudnya kita berlomba-lomba Jangan sampai ada orang seperti itu lalu satu kampung kedengaran semuanya Lalu ini bagaimana masyarakat? Oh gak ada orang punya app begitu kok satu kampung Tahu semua ini bagaimana? Kalau anda secara pribadi mohon maaf Mendengar tetangga semacam itu Anda panggil dia Kalau anda sudah mendengar dan tahu betul Anda panggil, katakan jangan cerita siapapun Saya bantu untuk menutup semuanya Saya biayai kamu, jangan kamu pindah ke tempat lain Saya kontrakan dengan itu Kemudian kamu takut pada Allah Dibantu Bahkan kalau perlu anaknya juga tidak boleh tahu kalau ibu jadul berzinah Lalu permasalahan ini bagaimana kalau sampai orang pada tahu Ini kan problem di masyarakat Masyarakat itu sudah Wah Apalagi ada kebanyakan Kenapa ustad? Dan ini bahaya sekali apa? Sebab masyarakat itu mohon maaf Umat manusia itu lebih mudah mendengar dengan matanya Daripada dengan telinganya Akhirnya merendahkan Itu anaknya ustad aja begitu Apalagi kita orang biasa Loh, gampang zina nanti Itu anaknya ustad begitu Bahaya banget Apalagi anaknya tokoh dan sebagainya Tidaknya semua harus kita berusaha untuk menolong dia Dan tolong jangan sampai ada terlintas di hati anda perendah Itu kan, itu kan awas hati-hati di uji dengan musibah yang serupa Tidaknya anda menangis sedih Menangis sedih Ada pun sang ustad Tidaknya segera ngadu kepada Allah Tetap berjuang-berjuang untuk menghapus kesalahan Tidak usah memikirkan yang demikian Kalau hanya nanti mungkin ya perlu proses Untuk menutup permasalahan anaknya ini Ya perlu waktu Dan kasih anak Semoga Allah menutup aibnya Dan kalau dia serius dengan Allah Allah akan menjadikan orang lupa juga pada akhirnya Ingat semuanya Jangan kamu mengobrol berita semacam itu Apalagi itu anak seorang tokoh dan sebagainya Apalagi itu dosa kepada Allah Dan banyak orang melakukan yang demikian Tidak mengerti kalau harus menutup diri Sehingga Nabi Muhammad mengisyaratkan ya Sampai kalau ada setelah dihukum Dicambuk seratus kali Atau ribu amin Dijauhkan satu tahun Biar orang lupa permasalahannya Bukan untuk diobrol Jadi hati-hati jangan bicarakan Apalagi itu adalah dinisbatkan pada tokoh dan sebagainya Tidaknya kita tutup Semuanya kita tutup Akan tapi yang punya suri toladan Tidaknya harus kita tutup lebih rapat lagi Karena takut merusak mentalnya umat Sehingga mentalnya merusak Termasuk mohon maaf Kenapa zina harus ditutup Kalau seorang anak pernah tahu Ibunya pernah berzinah Bisa saja setan berbisik Tahu ibunya pernah berzinah Atau bapaknya berzinah Setan berbisik Di saat dia sahwat bangkit Itu zina apa? Ngapain zina tahan-tahan? Kalau ada apa-apa Tinggal ngomong Umik dulu juga gitu Bahaya banget Karena apa? Mendengar suri toladan yang jelek Bahaya Makanya ayo kita belajar ilmu Makanya termasuk ilmu yang harus dimiliki oleh para ustad Ada ilmu nutup aib Kalau perlu kita habiskan harta kita untuk nutup aibnya orang Allah akan tutup nanti aib kita Dan jangan bicara tentang ini termasuk bahasan hari ini Jangan ceritakan aibnya seseorang na'udzubillah Cuma na'udullah ada kebencian Ada ustad kepleset Kita pernah dengar ustad kepleset Melakukan keharuman Loh kok kiranya setengah mati Tuh kan Berarti sudah hasut dari Tuh kan Astaghfirullah Mestinya nangis Orang biasa saja nangis Apalagi ustad Orang biasa kepleset Yang kita hasutnya nangis Bagaimana kita ada ustad kepleset Eh ustad manusia Hanya mungkin kurang hati-hati Lalu kepleset Tapi tetap Adalah umat Nabi Muhammad Kita nangis seharusnya Jangan tahu aja kegian Gayanya Merendahkan hati-hati Akan diuji Allah Dengan musibah yang serupa Semoga Allah menjaga Kita semua menjauhkan Kita dari segala kehinaan Dan siapapun yang kepleset Dalam kehinaan Semoga Allah ampuni Dan ditutup aibnya Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh